kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan, perpaduan teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa isu politik dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini tekan butang like, share dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia salam sejahtera Malaysia selamat datang ke channel Fels Lifestyle jangan lupa tekan like, share dan subscribe channel ini supaya kamu tidak terlepas perkembangan-perkembangan politik dan isu-isu semasa daripada channel ini oke baik, tuan-tuan dan bermanfaat semua dikabarkan perimpunan agung UMNO yang diadakan dalam masa yang terdekat ini pada Januari dan menjadi isu hangat, menjadi perbualan ramai orang terutamanya kepada peminat ataupun pengundi UMNO siapa yang akan menjadi presiden UMNO dan siapa yang akan menjadi timbalan presiden UMNO adakah Zaid Amidi dan Tokmat dikekalkan ataupun akan ada pengundian baharu ataupun sistem demokrasi di dalam parti UMNO mungkin tidak lagi aktif dan mereka berdoakan dikekalkan hari ini satu kenyataan daripada Ahmad Maslan yang paling mengejutkan dan saya nak share kepada kamu semua UMNO pindah perlembagaan gugur keahlian tambah perwakilan hmm, gugur keahlian siapa yang nak kena gugur? mari kita baca berita ini mari kita lihat UMNO akan membuat pindahan perlembagaan membabitkan pengguguran keahlian serta pertumbuhan perwakilan pada perhimpunan Agung UMNO yang akan diadakan pada 11 Januari hingga 14 Januari pada tahun 2023 setiap usaha Agung UMNO Datuk Sri Ahmad Maslan berkata pindaan dua fasal perlembagaan parti itu akan dibentangkan naib presiden Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin katanya pembentangan pindaan perlembagaan itu akan berlangsung dalam perhimpunan Agung UMNO khas pada 13 Januari yang dijadwalkan bermula kira-kira 11.30 pagi selepas selesai ucapan dasar presiden perkara yang nak dipindah dalam perlembagaan UMNO bulan depan adalah ke atas fasal 20.11 ia menyebut seorang ahli parti yang menang bertanding tetapi meninggalkan parti atau bertanding sebagai calon bebas atau parti lawan sama ada pada PRN atau Parlimen akan tergugur keahlian secara otomatik pindaan fasal berkenaan adalah disesuaikan akta anti lompat parti yang sudah diluluskan di Dewan Rakyat sebelum ini selain daripada itu UMNO juga akan turut memindah fasal 8.4 kepada ketua penerangan bahagian wanita, pemuda dan puteri secara otomatik menjadi perwakilan dalam perhimpunan Agung UMNO setiap tahun oleh itu perwakilan akan bertambah seramai 191 orang masing-masing ke perhimpunan Agung UMNO serta perhimpunan Agung UMNO membabitkan sayap wanita pemuda dan puteri katanya beliau berkata demikian pada sidang media di pusat hikmat ahli Parlimen Pontian di api-api disini pada hari ini perhimpunan Agung UMNO 2022 yang sebelum ini dijadwalkan pada 21 hingga 4 Desember 24 Desember telah ditangguhkan kepada 11 hingga 14 Januari mengulas selanjut Ahmad Maslan yang juga timbalan mencikguangan dan ahli Parlimen Pontian berkata sebelum ini hanya 7 individu daripada setiap bagian parti yang secara otomatik menjadi perwakilan pada perhimpunan Agung UMNO jadi menurut kekataan daripada Ahmad Maslan ini dimana perkara yang nak dipindah dalam perlembagaan UMNO bulan hadapan adalah ke atas fasal 20.11 ia menyebut seseorang ahli parti yang menang bertanding tetapi meninggalkan parti atau bertanding sebagai calon bebas atau parti lawan sama ada pada pilihan rakyat negeri atau Parlimen akan tergugur keahlian secara otomatik jadi ini juga salah satu langkah yang sangat bijaksana daripada UMNO setelah mereka pun mengikut apa yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim dengan sesiapa MP yang tidak menyokong usul daripada kerajaan perpaduan mungkin mereka nak lompat parti secara individu mereka akan otomatik terpaksa mengosongkan kerusi mereka jadi apa komen Anda beri hari ini kenyataan dari Ahmad Maslan yang mengejutkan benarkah Hadi Awang bersalah apalagi satu lagi pendedahan salah laku yang dilakukan oleh Hadi Awang Presiden PAS apalagi hal yang ditimbulkan oleh Presiden PAS dan apa isu terkini daripada Presiden PAS itu yaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang oke baik selamat datang ke channel Fails Lifestyle teruskan bersama di dalam channel ini jangan lupa tekan like dan share video ini kepada seluruh Malaysia dan tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini oke bukan saya yang cakap Hadi Awang bersalah tapi salah seorang veteran politik yang sangat dikenali ramai sangat dikenali oleh pemimpin-pemimpin Barisan Nasional Perikatan Nasional Pakatan Harapan dan semua parti politik di Malaysia hari ini satu pendudahan mengejutkan diterbitkan di Malaysia kini akhirnya Lim Kit Siang bersuara Hadi sangat salah dengan simple kenyataan itu daripada Lim Kit Siang oke apa kesalahan Hadi adakah salah laku terbesar lagi mari kita teruskan berita hari ini Abdul Hadi Awang Anda sangat salah di EP bukan sahaja mewakili suara orang bukan Melayu dan orang bukan Islam tetapi di EP mewakili rakyat Malaysia termasuklah orang Melayu dan orang Islam seminggu selepas undi percaya terhadap Anwar Ibrahim sebagai pedan menteri Malaysia yang ke-10 di parlimen semakin ramai rakyat Malaysia berpendapat bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk kekal sebagai pedan menteri selama 5 tahun oke ini saya sangat setuju kita dapat melihat komen-komen di twitter Datuk Seri Anwar Ibrahim di facebook kita melihat ada yang komen yang berkata bahwa dulu mereka tidak menyokong tidak menyokong Anwar Ibrahim tetapi hari ini mereka telah menyatakan soongan mereka setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi pedan menteri Malaysia yang ke-10 saya sangat sokong dengan kenyataan daripada Lim Kitsiang anda bagaimana anda boleh komen di bawah bahwa anda menyokong Lim Kitsiang ataupun tidak oke baik kita teruskan perkara ini telah meningkatkan lagi usaha pihak yang masih belum berpuasati ataupun belum berputus asa untuk menumbangkan kerajaan yang ada hari ini di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti dalam langkah Sheraton sebelum ini konspirasi politik langkah Sheraton yang pertama bermula dengan politik toksik penipuan syakwasangka kebencian perkawaman dan keagamaan yang bersangkut paut dengan ratifikasi konvensyen antarabangsa penghapusan semua bentuk diskriminasi perkawaman dan juga dengan penciptaan kebencian dan syakwasangka melalui fitnah di mana mereka menuduh DAP sebagai berada di sebalik rancangan untuk meratifikasi ISED sebagai pembukaan serangan anti-Melayu dan Islam oleh DAP Hadi Kini yang tahu isu ISED pada tahun 2018 tidak mempunyai apa-apa kaitan dengan DAP memandangkan para menteri dan pemimpin DAP sendiri terkejut seperti mana orang lain juga dengan pengumuman Perdana Menteri pada ketika itu Tuan Dr. Mahathir Muhammad dalam ucapannya di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada bulan September 2018 mengenai ratifikasi perjanjian utama hak asasi manusia PBB tetapi Hadi tidak membuat apa-apa usaha dalam 4 tahun yang lepas untuk memohon maaf kepada DAP atau untuk mengakui kesilapannya dalam menabur penipuan dan fitnah berkaitan ICED terhadap DAP oke Tuan-Tuan Ramamah semua ICED adalah setelah kenyataan daripada Limkit yang dimana konspirasi politik langkah Sheraton yang bermula dengan politik toksik penipuan syakwasangka kebencian perkawaman dan keagamaan yang bersangkut paut dengan ratifikasi konvensyen antarabangsa penghapusan semua bentuk diskriminasi perkawaman itulah ICED I-C-E-R-D Hadi tidak membuat apa-apa usaha menurut Limkit siang dan kini Hadi mengulangi semula helah lamanya surat terbuka kepada Hadi minggu lepas mendakwa yang kadar keluar mengundi orang Melayu dalam PRU15 lebih rendah berbanding dengan kaum-kaum lain bukan saja tidak berasas tetapi merupakan langkah pertama usaha untuk menjatuhkan kerajaan Anwar seperti langkah Sheraton penganalisis politik juga Bridget Wells dari University of Nottingham Malaysia mengatakan yang orang Melayu membentuk peratusan pengundi tertinggi berdasarkan data yang dikutipnya dia mengatakan yang kadar keluar mengundi yang lebih rendah dalam kalangan orang Cina dan kumpulan etnik bukan Melayu yang lain menafikan dakwaan hadih yang kononnya 98% golongan bukan Islam termasuklah yang berada di luar negara mengundi dalam PRU15 untuk menyokong DAPI sedangkan hanya 60% orang Islam sahaja yang mengundi jadi adakah anda setuju dengan kenyataan daripada Lim Kitsiang dengan salah laku terbaru hadih yang telah didudahkan oleh Lim Kitsiang ataupun anda setuju dengan kenyataan daripada hadih teruskan bersama di dalam channel ini untuk berita selanjutnya dan isu-isu terkini daripada channel ini selamat menikmati selamat menikmati